Amniotic egg ya dikit Jadi kalau misalnya mau saya simpulin Apa itu keunggulan amniotic egg? Kurang lebih keunggulannya itu kayak gini Jadi pertama, ada lapisan pendukung yang mendorong perkembangan yang relatif stabil Yang mana aja tuh? Ya ini, empat ini Ada si korion, ada alantois, ada yoksat, dan ada amnion Jadi kalau misalnya dibandingin sama si amfibi Yang telurnya itu tergenang aja di perairan Telur si amnion atau amniotic egg Dia punya beberapa lapisan yang terspesialisasi Dan keempat-empatnya itu menunjang perkembangan si embryo atau si janin secara stabil Dia nggak mudah terganggu dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar Jadi kalau misalnya di luar itu lagi panas Atau di luar itu lagi banjir Atau di luar itu katakanlah lagi gempa Di bagian-bagian sini si embryo itu dia bisa anteng-anteng aja Dia bisa nyaman-nyaman aja Dia bisa berkembang secara stabil Dia terlindungi Karena adanya cangkang dan lapisan-lapisan pendukung Ya ini ya, yang empat tadi ya Lalu abis itu, disini saya tulis Telur juga tidak harus dekat perairan Nah kenapa begitu? Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat Ketika kita lagi bahas soal telur si amfibi Telur amfibi itu pasti ada di perairan Kenapa? Karena dia harus tergenang air Kenapa begitu? Karena dia tidak punya cangkang Artinya kalau misalnya dia tidak lagi kerendam air Dia bisa pindah di bagian sini nih Di bagian daratan gitu ya Jadi misal ada kekeringan Telurnya itu ada di darat Ya ini telurnya itu bakal menyusut cepat banget Asalnya gendut gini jadi kecil Kenapa? Karena si airnya itu bakal menguap keluar Kan panas Tapi pada cangkang Atau pada amniot yang punya cangkang Telur itu dia tidak harus dekat perairan Karena ada cangkang Kalau misalnya ada cangkang Telur itu dia tidak mudah kepanasan Kalau telur tidak kena panas Artinya bagian-bagian sini itu dia tetap lembab Si albumennya atau si putih telurnya itu tetap kering kan Jadi kalau misalnya kita bayangin Sebenarnya si embryo ini dia juga masih tergenang air Dia juga masih tergenang Ya tadi dia masih ada di perairan Cuma perairannya itu private Atau katakanlah dia punya kolam renang sendiri ya Tidak kayak si telur kodok Telur kodok itu dia harus bagi space atau kolam renang Dengan beratusan telur kodok lain Tapi kalau misalnya si amniot Telur amniotik ini Satu embryo itu punya satu kolam renang Enak banget kan Satu ada kolam renang pribadi Buat si embryo ini doang Dan tadi kolam renangnya juga dia steril Tidak terpengaruhi oleh lingkungan yang ekstrim Nah disini juga nyambung ke poin tiga Cangkang itu dia dapat melindungi dari lingkungan ekstrim Ya tadi entah itu kekeringan Atau entah itu banjir Nah si cangkang ini dia fungsinya buat itu Lalu disini selain cangkang Itu ada albumen ya Atau putih telur Putih telur itu fungsinya mirip-mirip Kayak amnion Dia itu ya tadi Peredam shock gitu Peredam getaran Dan berfungsi juga pada transfer gas ya Terutama CO2 dan oksigen Biar dia bisa masuk ke dalam sini Karena kalau misalnya kita ingat Soal respirasi katak Kenapa kulit katak itu harus lembab Jadi si gas itu Dia cuma bisa diserap Ketika dia terlarut pada suatu cairan tertentu Contohnya air gitu Atau dalam kasus ini Contohnya adalah si albumen Atau putih telur Oke kurang lebih gitu ya Jadi amniot itu dia dianggap lebih unggul Dibanding amfibi Karena punya sifat-sifat ini Kayak gitu Nah lalu disini Ada si kuning telur Jadi gini ya Ada suatu kesalahpahaman yang menarik nih disini Jadi banyak orang Dia menganggap kuning telur itu bakal ayamnya gitu Padahal enggak begitu ya Jadi kuning telur itu dia benar Sumber nutrisi bagi embryo Tapi bukan kuning telurnya yang jadi ayam ya Kuning telur itu dia cuma makanannya doang Ayamnya ada di mana Embryonya ada di mana Kecil banget sebenarnya Walaupun ya lama-lama dia jadi gede Tapi pada telur yang komersil Itu sebenarnya dia enggak ada embryonya Karena dia didapatkan dari telur yang tidak dibuahi Jadi itu salah ya Kuning telur itu bukan yang jadi ayam Enggak dia makanan bagi si embryonya ya Oke jadi itu aja untuk amniot Dan telur amniot Dan keunggulannya dibanding amfibi Jadi selanjutnya kita mau bahas soal Transisi dari darat Sorry dari laut Atau dari perairan Ke darat ya Karena si amfibi itu kan makhluk dua alam ya Dia masih butuh perairan buat reproduksi Sedangkan si amniot Baik itu burung Reptil maupun mamalia Dia itu enggak butuh air buat reproduksi ya Walaupun nantinya ada beberapa yang hidupnya juga di perairan ya Nah mungkin untuk video kali ini Saya bakal cut sampai sini